Sejawat sekalian yang berbahagia. Stroke ischemic akut merupakan 87% dari seluruh strok. Pasien dengan stroke ischemic akut yang datang kurang dari 4,5 jam dapat dilakukan terapi trombolisis dengan IVRTPA, atau kita sebut IVT saja. Di sini saya akan menyampaikan langkah screening secara cepat agar menghemat waktu. Dan kandidat adalah pasien yang tepat, sehingga manfaat pemberian IVT optimal dan efek samping pemberian menjadi minimal. Langkah-langkah itu saya sebut sebagai formula kill stroke, langkah cepat dan mudah diingat. Sebelum masuk dalam formula kill stroke, perlu dipahami pengertian hyperacute ischemic stroke dan langkah intervensinya. Hyperacute ischemic stroke adalah strok ischemic akut yang masih memungkinkan dilakukan tindakan agresif reperfusi. Tindakan agresif tersebut adalah IVT maupun trombectomy yang dilakukan di CAT lab. Berdasarkan guideline strok ischemic AHASA 2019, tindakan IVT diberikan pada pasien dengan small facial occlusion dan large facial occlusion atau LVO. Sedangkan tindakan trombectomy hanya dilakukan pada LVO saja. Pemberian tersebut tergantung dari time windows. Berikut adalah algoritma pemberian IVT dan trombectomy. Pada pasien yang datang kurang dari 4,5 jam dan memenuhi kriteria, maka bisa diberikan IVRTPA. Setelah itu dilakukan vascular imaging, baik CTE maupun MRA. Apabila terbukti small facial, maka dilakukan observasi dan medical treatment. Apabila dari vascular imaging didapatkan merupakan large facial occlusion, maka harus dilanjutkan dengan tindakan neurointervensi berupa trombectomy. Baru setelah itu dilakukan observasi dan medical treatment. Apabila pasien datang pada 4,5 sampai 6 jam, maka tentu tidak ada lagi pemberian IVTPA. Apabila small facial bisa langsung diobservasi dan medical treatment. Tetapi apabila large facial, maka pasien langsung dilakukan tindakan trombectomy di CAT lab, dan setelah itu observasi dan medical treatment. Pada pasien-pasien yang datang antara 6 sampai 24 jam, tentu saja untuk IVT tidak ada indikasi. Tetapi untuk latvessel, dengan kriteria defuse 3 dan down trial sesuai guideline AHA SA 2019, beberapa pasien masih bisa dilakukan tindakan trombectomy apabila memenuhi kriteria, setelah itu dilakukan medical treatment. Nah, algoritma tersebut telah cukup jelas, sehingga apabila ada pasien dengan hyper-acute stroke kurang dari 4,5 jam, just kill it with thrombolysis. Apabila pasien datang pada primary atau comprehensive stroke center dalam waktu 4,5 jam, maka pasien harus dilakukan IVT kecuali jika tidak memenuhi kriteria. Kriteria tersebut berurutan berdasarkan 4 huruf dari kata kill. Klinis, imaging, laboratoris. Persyaratan klinis adalah blood pressure atau tekanan darah dan skor NIHSS. Persyaratan imaging adalah tidak adanya gambaran perdarahan, edema, atau hipodensitas pada non-kontrast city scan. Persyaratan laboratoris hanya dengan pemeriksaan gula darah. Kill, klinis, imaging, dan laboratoris merupakan kriteria inklusi. Apabila ketiga kriteria ini memenuhi, maka segera menuju persyaratan terakhir. Huruf L terakhir berarti langsung menuju list kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi merupakan kontraindikasi pemberian IVT. Kriteria ini merupakan poin-poin berupa checklist yang harus ditanyakan pada pasien atau keluarga, atau dari data yang didapatkan dari pemeriksaan sebelumnya. Misalnya, riwayat stroke, trauma, tumor, perdarahan, pemakaian obat-obatan, dan sebagainya. Apabila semua list tersebut tidak ada satu poin didapatkan, maka IVT harus diberikan. Semakin cepat langkah ini dikerjakan, maka semakin cepat IVT diberikan. Artinya, semakin baik, outcome dan efek sampingnya minimal. Dan dengan perkembangan terapi terbaru, maka ungkapan bahwa stroke is treatable adalah suatu fakta dan kenisjayaan. Hyperacute ischemic stroke, less than 4.5 hours, just kill it with thrombolysis. Terima kasih. Salam hangat dari Surabaya.